Selamat pagi, hari ini bertemakan T-Point Mary Firman Tuhan terambil dari Amsal 28 ayat 13 Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi T-Point Mary adalah sebuah ungkapan yang dipakai untuk menjuluki seseorang yang secara sengaja Atau tidak disengaja menyebarkan suatu jenis penyakit atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya Istilah ini terlahir oleh karena seorang koki Irlandia Amerika yang bernama Mary Mellon Selama tahun 1900 sampai 1907 Mary bekerja sebagai koki di kota New York untuk tujuh keluarga Dia adalah orang pertama di Amerika yang diidentifikasikan sebagai pembawa demam tifus Sepanjang karirnya sebagai seorang koki Diketahui Mary telah menginfeksi 51 orang dan 3 diantaranya meninggal dunia Setiap kali Mary berpindah tempat kerja Seisi rumah tangga tempat bekerja selalu terinfeksi demam tifus Hal ini tentu saja membuat curiga banyak orang Dimanapun dia berada Wabat tifus menyerang keluarga tempatnya bekerja sebagai koki Akhirnya tim dari Departemen Kesehatan New York Terpaksa harus meringkus Mary Dengan membawa serta polisi agar dia tidak melekan diri lagi Karena sebelumnya Mary selalu menghindari para peneliti kesehatan Yang mencoba untuk berbicara dengannya Kemudian Mary di karantina Departemen Kesehatan Mendianosa Bahwa sumber bakteri tifus ada di dalam kantung empedu Mary Namun Mary menolak permintaan untuk membuang kantung empedunya Akhirnya Mary dibebaskan dengan syarat Tidak boleh bekerja sebagai koki lagi Namun sayangnya Mary menentang aturan tersebut Selama lima tahun Mary kembali bekerja sebagai koki Dan mengganti namanya menjadi Mary Brown Untuk menghindari polisi Dan lagi-lagi malah petaka terjadi kepada keluarga-kewarga Yang mempekerjakan Mary Sampai akhirnya Mary bekerja di sebuah rumah sakit Dan menyebabkan 25 orang terinfeksi tifus Dan 2 orang meninggal Mary kembali ditangkap dan dibawa ke karantina Sampai akhir hidupnya Dia meninggal pada usia 69 tahun di karantina Ketika meninggal tubuhnya diotopsi Dan terbukti dengan pasti bahwa selama ini Memang Mary memawa bakteri tifus Yang bersarang di kantung empedunya Jasad Mary pun dikremasi Untuk menghindari penyebaran penyakit lebih lanjut Apakah kita juga pernah melakukan sebuah kesalahan Namun oleh karena tidak banyak orang yang menyadarinya Maka kita terus menyangkal dan melarikan diri Terkadang kita bertindak seperti Mary Dengan tidak mengakui kesalahan Menghindari teguran dan nasihat orang Terus melakukan kebiasaan yang salah berulang kali Sampai akhirnya merugikan banyak orang Sebelum kita mengembangkan hal yang jauh lebih buruk terjadi Kita harus berhenti melakukan perbuatan Atau kebiasaannya merugikan orang lain Kita harus belajar untuk mengakui kesalahan kita Dan berusaha untuk memperbaikannya Jika kesalahan itu ada pada kebiasaan dan sifat kita Maka kita harus dengan lapang dada Menerima teguran dan nasihat orang lain Serta berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi Beriku kepekaan jika aku menjadi penyebab celakanya orang lain Mungkin karena sifatku Mampukan aku mengatasi sifatku yang buruk Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Amin Tuhan kan datang segera Kabarkanlah Rayakanlah Saat jumpa dan berpisah Sampaikanlah dengan suka Tuhan kan datang segera Kabarkanlah Kabarkanlah Raya Kabarkanlah Berita kemenangannya Tuhan kan datang Suruhkanlah Keseluruh jagat raya Masyurkanlah kabar indah Agar semua bergembira Tuhan kan datang segera Kabarkanlah, rayakanlah Beritakah menangannya Tuhan kan datang segera Adil kekal Tuhan kita Bagi yang tahu turut dia Akan terima hukumannya Tuhan kan datang segera Kabarkanlah, rayakanlah Berita kemenangannya Dunia penuh dengan dosa Digantikan sukacita Seluruh alam jagad raya Ucap syukur dan pujian Tuhan kan datang segera Kabarkanlah, rayakanlah Berita kemenangannya Terima kasih kerana menonton!